Dulu sempet dijulukin motor Pak Lurah, karena emang Honda Wind ini dijadikan motor dinas oleh beberapa instasi pemerintahan. Halo, gue Aceh. Gue sedikit mau bercerita tentang Honda Wind tahun 1984 ini yang dimiliki oleh Bro Emeng dari Bintara, Bekasi. Motor ini udah di restorasi total, dari mulai kaki-kaki, nalpot, headlamp, stoplamp, lampu sen, bahkan sampai ke mesin, yang kira-kira udah mengeluarkan kocek sekitar 15 jutaan, ya karena emang yang diganti ini partnya original semua. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pemilik motor ini emang mencintai Honda klasik. Dari mulai Honda Unyil, V-Spot, Gareng, sampai ke Honda Wind. Makanya gak heran deh, kalau dapet bahan pasti doi bangunnya total banget. Menurut gue sih tepat banget memilih Honda Wind ini, karena emang dari tahun ke tahun harganya semakin tinggi. Ya, bisa dibilang ada nilai historikal dan investasinya. Jadi, untuk temen-temen yang mau mengkoleksi motor klasik dari negeri matahari ini, gak usah ragu deh, ini salah satu pilihannya, Honda Wind 100. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.